Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMK Semua Bangsa 2 Setelah 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 ketiga Ingin mensimulasikan rapat tentang Keluncuran produk baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita punya jadwal rapat hari ini Yaitu tentang Keluncuran produk baru Apakah ibu sudah bisa Untuk memulai rapatnya? Terima kasih telah menonton! Selamat duduk! Selamat duduk! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan saya sebagai sekretaris Dari PT Towers Indo Untuk komandu jalannya rapat hari ini Sebelum rapat ini dimulai Sebaiknya Kita mengucapkan basmata terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya di sini sebagai manajer produksi Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait produksi Yang akan kita lancarkan nanti Kami dan tim produksi sudah membuat suatu produk kecantikan Yang berupa paket wajah untuk wanita Seperti dye cream, night cream, toner, dan facial wash Yang bernama Everwhite Dari beberapa sumsi masyarakat Terkait produk kecantikan ini kan Yaitu kan biasanya menggunakan zatat kimia berbahaya Nah, produk yang kita buat ini Mengandung bahan-bahan alami Seperti kefir, kolagen, arbutin, dan geluta Sehingga membuat masyarakat aman Jika mengonsumsi produk kita ini Saya membawa sampel produknya Ini kualitasnya sangat bagus Ini sudah diuji oleh Bepong Dan dokter kecantikan ternama di Indonesia Coba rekan-rekan silahkan dilihat Mungkin itu laporan dari kami Selaku bagian produksi Terima kasih Ibu Direktur dan Ibu-ibu sekalian Terima kasih kepada bagian produksi Ingin menambahkan sedikit dari saya Untuk tetap menjaga kualitas dan mutu Agar dapat dipertahankan Jangan sampai menimbulkan efek samping Yang selanjutnya Untuk bagian produksi pemasaran saya Terima kasih kepada Ibu Direktur Yang telah mempresentasikan Dinerja kami Yang pertama Kami telah membuat slogan Yaitu Pancarkan Personamu dengan F.O.Y. Yang kedua Kami akan mempromosikan produk kita ini Ke media sosial dan iklan TV Yang ketiga Kami telah memasang papan reklame Dengan berukuran 4x4 cm Di sepanjang jalan yang ramai Dan yang keempat Kami telah menemukan artis Indonesia yang ternama Untuk brand ikan produk kita Yaitu Panessa Prisilya Panessa Prisilya ini Merupakan artis ternama Indonesia Yang telah populer Dan masyarakat luar pun tahu Selanjutnya untuk biaya Akan saya serahkan kepada asisten saya Yaitu Ibu Itar Putri Saya terserahkan Jadi atas waktunya kepada rekan-rekan sekalian Saya disini akan memaparkan Tentang biaya pemasaran produk baru kita ini Bisa dilihat di paper yang telah dibagikan Langsung saja untuk biaya pemasaran iklan Kita sudah merinci semuanya Bertotal 146 juta Untuk rincian iklan yang harus kita keluarkan Untuk artis wanita sebesar 50 juta Untuk membuat iklan televisi tersebut Data diklan dan sosial media sebesar 15 juta Untuk pemasangan iklan televisi berdurasi 15 detik Dalam sehari akan ditanyakan 5 kali Berjumlah 80 juta Dan penerbitan iklan di koran sebesar 1 juta Dan selanjutnya yaitu Untuk lokasi penjualan produk kita ini Seperti Carepur, Guardian, Senturi, Dandan, dan Wences Yang sudah menyeluruh di seluruh Indonesia Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Bu Direktur Rata sarang-sarangnya Kami akan mempercepat kontrak kinerja kami Terima kasih kepada bagian pemasaran Selanjutnya saya akan serahkan kepada bagian keuangan Untuk menyampaikan laporannya Terima kasih Bu Direktur Saya dari bagian keuangan sudah merinci Seluruh total keuangan yang dikeluarkan Untuk produk baru kita Pertama, biaya produksi 1 peg Senilai 75 ribu dikali 8 ribu per peg Dikeluarkan senilai 600 juta Kedua, biaya iklan dan pemasukan sebesar 335 juta Biaya yang dikeluarkan untuk peluncuran produk Dan pembiayaan maka kami menetapkan harga 300 ribu Untuk satu paket Saat ini jumlah 20 besar yang belum tersapai sebesar 189 juta Baik, dari saya bagian keuangan Terima kasih Pada bagian keuangan yang telah menyampaikan laporannya Sebenarnya tidak ada kendala dalam masalah keuangan Karena biaya yang kita keluarkan ini Sesuai dengan yang kita tentukan di awal Mudah-mudahan produk yang kita keluarkan pada tanggal 22 Desember ini berhasil Menurut pendapat yang sudah siap Tinggal kita lancur saja nanti Mungkin kembalikan lagi kepada sekretaris Terima kasih kepada Ibu Direktur Baiklah, saya akan membacakan hasil rapat kita hari ini Yang pertama, peluncuran akan diadakan pada tanggal 22 Desember 2018 Yang kedua, produk kita yang akan diluncurkan bernama Everwide Yang ketiga, strategi yang akan digunakan untuk pemasaran produk ini Terdapat 3 cara Yang pertama, pembuatan iklan di televisi dan koran Yang kedua adalah membuat papan reklame di jalan, perkotaan Dan ketiga, kita bisa mempromosikan melalui sosial media Selanjutnya, pendistribusian barang akan mencakup seluruh bagian di Indonesia Jadi, barang kita ini akan disebar secara menyeluruh pada tanggal 1 Januari 2019 Kelima, pembagian yang akan dikeluarkan untuk peluncuran produk Saat ini sejumlah Rp146.000.000 Harga jualnya itu Rp300.000.000 per paket Dan terakhir, saat ini jumlah keuangan terbesar yang belum terpakai Senilai Rp189.000.000 Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih